Helikopter yang ditumpangi Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono terjatuh di desa Tamiyai, Kabupaten Kerinci pada minggu 19 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat setelah mendarat darurat di lokasi tersebut. Helikopter itu berangkat dari kota Jambi menuju kota Sungai Penuh untuk melaksanakan kunjungan kerja pada pukul 9.25 waktu Indonesia Barat. Kapolda Jambi beserta rombongan terbang ke lokasi tersebut untuk meresmikan kantor SPKT Polres Kerinci dan pengamanan kunjungan mantan Wapres Yusuf Kala di Kerinci. Helikopter jenis Bel 412 SP dengan nomor registrasi P3001 berangkat dari Bandara Sultan Toha Jambi dengan tujuan Bandara Depati Parbo. Kru yang di dalam helikopter terdiri dari AKP Ali, AKP Amos F. Aibda Susilo, Kapolda Jambi Irjen Polrus di Hartono, Direskrimum Kombes Pol Andri Ananta, Dirpolairut Polda Jambi Kombes Pol Michael Bumbunan, Korps Pripim Polda Jambi Kompol Ayani, dan Orang ADC Kapolda Jambi. Ya laporan yang saya terima dari Pak Wakapolda Jambi yang langsung memimpin evakuasi bersama dan Satprimo. Saat ini memang kondisi Alhamdulillah selamat meskipun beliau mengalami luka-luka ya mbak. Tapi dalam posisi selamat beliau mengalami luka-luka dan ini masih proses evakuasi dari tim darat. Ya dari Satprimo, Polda Jambi, kemudian Polres, Kerinci, sekarang masih menuju titik koordinat lokasi tempat heli tersebut mendaerah darurat. Pada pukul 11.02 waktu Indonesia Barat, Posko Polda Jambi mendapat laporan dari kru bahwa heli bel 412 SP diperkirakan jatuh karena cuaca buruk. Untuk seluruh penumpang dilaporkan dalam keadaan selamat dengan kondisi Kapolda Jambi yang mengalami patah tangan kanan. Berdasarkan video yang beredar terkait kecelakaan itu, helikopter tersebut jatuh di area hutan dan perbukitan. Terima kasih telah menonton!